Halo, dan selamat datang di course game programming bersama saya Francisco Maruli dari BINUS University. Pada course ini, teman-teman akan mempelajari cara pembuatan game sederhana menggunakan game engine Unity 3D. Nah, untuk implementasi pembuatan gamenya, teman-teman akan membuat game, yaitu game Flappy Bird, game sederhana yang akan kita buat menggunakan game Unity 3D. Teman-teman juga akan mencoba beberapa komponen sederhana yang akan membantu teman-teman ketika membuat game 2D lainnya. Nah, setelah mengikuti course ini, teman-teman diharapkan dapat membuat game sederhana selain Flappy Bird, yaitu game 2D sederhana di mana teman-teman menggunakan physics, menggunakan collider, dan komponen-komponen lainnya yang sudah disediakan oleh Unity 3D. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan mengikuti course berikut ini. Sebelum kita mulai membuat gamenya, ada baiknya kita lihat dulu kira-kira game hasil akhirnya akan seperti apa. Ini hasil akhirnya kira-kira seperti ini. File yang kita akan buat itu nanti ada di dalam folder prefabs dan script. Untuk sprite ini kita akan menggunakan aset yang kita download nanti. Nah, disini saya akan tampilkan gameplaynya seperti apa kira-kira ya. Jadi, ketika di play, ini gamenya akan menampilkan screen seperti ini. Ini ada judulnya, kemudian ini ada instruksi kita untuk tab. Nah, nanti si flappy bird-nya akan kita kendalikan dengan menggunakan tombol spasi untuk melompat. Kemudian pipanya ini akan otomatis spawn dan setiap kali kita berhasil melewati pipa, maka skor yang di atas ini akan bertambah. Nah, karakter kita atau gamenya akan berhenti ketika kita mendabrak pipa atau kita jatuh ke tanah. Seperti ini, game over. Kemudian kita bisa klik tombol retry dan kemudian kita bisa mulai bermain lagi. Kira-kira seperti itu ya. Harusnya cukup simple. Jadi, kita bisa mulai coba untuk membuat gamenya. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.